Yang ketiga, pembenihan dan pembibitan Bentuk lahan tanam berupa biji dengan memanen mulai buah, memisahkan biji dan menjemurnya 1-2 hari Kalau di Indonesia, tanaman ini jarang berbiji sehingga perbanyakan dilakukan dengan cara memisahkan anak kani yang dipilih dari rumpun tanaman yang sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai sahabat istri dimanapun berada Selain bumbu masak, budidaya serai pendapatannya sangat lumayan tinggi Ya, tidak perlu lama-lama langsung saja ke pembahasan Yang pertama syarat tumbuh serai Serai akan tumbuh optimal pada musim penghujan Sebagai tanaman yang dimanfaatkan minyaknya, tanaman serai akan lebih baik ditanam di lahan yang terkena sinar matahari langsung Dengan curah hujan rata-rata 1000-1500 mm per tahun Tanaman serai ini menghendaki sinar matahari penuh Namun dapat beradaptasi di bawah naungan Temperatur optimal yang dibutuhkan serai yakni 24-27 derajat celcius Yang kedua kondisi tanah Secara umum serai wangi tumbuh baik pada tanah gembur sampai liat dengan pH 5,5-7,0 Serai membutuhkan juga tanah yang subur dengan drenase yang baik Karena tidak tahan terhadap genangan Yang ketiga pembenihan dan pembibitan Bentuk lahan tanam berupa biji dengan memanen mulai buah, memisahkan biji dan menjemurnya 1-2 hari Kalau di Indonesia, tanaman ini jarang berbiji sehingga perbanyakan dilakukan dengan cara memisahkan anakan yang dipilih dari rumpun tanaman yang sehat Nah, untuk bibit pisahan terdiri dari 1-3 anakan daun dan akarnya dipotong Satu rumpun yang tua dapat menghasilkan kurang lebih 50 bibit pisahan Yang keempat penanaman Waktu tanam yang tepat adalah pada awal musim hujan Serai dapat ditanam secara monokultur maupun polikultur Polikultur yakni ditanam sebagai tanaman selah di gawangan kebun kelapa, karet, kopi, atau kakao Untuk bibit, pisahkan ditanam pada lubang dengan kedalaman 20 cm dan jarak 45 x 90 cm Satu lubang ditanam 2-4 anakan Selanjutnya, perawatan Lakukan penyiraman 1 kali sehari pada pagi atau sore hari selama tanaman umur muda Selain itu, lakukan penyiangan jika rumput mulai tumbuh di area tanam Untuk penyiangan biasanya 2-3 kali dalam setahun Tahap selanjutnya, pemupukan Pemupukan pertama pada saat setelah tanah dicangkul sebelum tanah menggunakan pupuk kompos Untuk pemupukan susulan pada usia serai 3 bulan setelah tanah menggunakan kompos secukupnya Selain pemupukan organik, pemupukan susulannya juga bisa menggunakan pupukan organik dengan dosis 60 kg N, 55 kg P203, dan 30 kg K20 per hektarnya Yang ketujuh, hama dan penyakit serai Karena serai merupakan salah satu bahan pesticida nabati, maka penyakit dan hama jarang menyerang Sesuai literatur, serai hanya kadang diserang jamur kultufularia SP Nah, untuk selanjutnya ini, tahap panen Setelah sudah siap panen pada umur 6-9 bulan Cara panennya dengan membongkar rumpun atau mengambil secara bertahap Serai dipanen dengan cara dipotong 5-10 cm dari permukaan tanah Tanaman akan tumbuh kembali dengan cepat Sehingga dapat dipotong kembali setiap 3-4 bulan sekali sampai usia tanah 4 tahun Serai jenis cimbo popcorn citratu segar mengandung 0,2-0,3% minyak atsiri Nah, serai ini bisa menghasilkan serai segar 25-45 ton per hektarnya Jika dijadikan minyak, bisa menghasilkan 50-120 kg minyak per tahunnya Jika serai telah dipanen, sortir dan bersihkan dengan memotong daunnya Serai diikat sesuai kebutuhan, lalu serai siap dipasarkan Ya, itulah tadi cara budidaya tanaman serai dari 0 Semoga bermanfaat bagi sahabat istri dimanapun berada Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan sampai jumpa Semoga kesuksesan menyertai kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!